Kreativitas di Tanjung Batu lainnya adalah pembuatan rumah nokdam atau rumah bongkar pasang. Rumah kayu ini menggunakan bahan kayu pilihan yaitu meranti merah dan kayu puspa atau seru. Sehingga rumah kayu ini memiliki ketahanan dan kualitas yang sangat baik. Karena unik dan simpelnya rumah kayu nokdam ini, maka peminatnya juga cukup ramai, baik dari Sumatera Selatan maupun dari provinsi lain. Untuk ukuran dan model pun bisa dipesan sesuai keinginan peminat. Kita sekarang berada di Kecamatan Tanjung Batu, tepatnya di ibu kota Kecamatan Tanjung Batu yaitu Kelurahan Tanjung Batu. Merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai kerajinan home atau home industry yang ada di Tanjung Batu ini. Seperti misalnya kerajinan pandai emas dan perak, hiasan pengantin, aluminium termasuk kerajinan rumah kedokdon. Kegiatan atau kerajinan masyarakat Kecamatan Tanjung Batu ini merupakan suatu hal yang turun-temurun sejak dulu sampai sekarang terus berkembang dan berkembang. Itu pun juga tidak luput dari pembinaan-pembinaan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pembinaan dari pemerintah pusat. Nama yang sejak turun-temurun telah disematkan pada pakaian pengantin rajutan raspenesak. Warnanya yang cerah dengan sulaman tangan menggunakan benang emas dan bermotif bintang, bunga merak, dan kotak-kotak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!